...hanya saja, dan jungle-nya itu dengan retribusinya akan tajam ketika kanan dan kirinya seimbang. Wow. Inilah tugas A-Boy dan juga Balewski untuk menyeimbangi juga bagaimana Sunset dan Keyboy. Tidak seperti di game yang pertama, tapi game yang kedua akan kita mulai juga. Oke, lihat draftnya mereka akan sama. Mereka akan kunci. Persis. The key atau the solution untuk para pasukan dari Geek Farm. Mereka bisa menghandle pergerakan Marky. Dengan apa? Dengan cara mereka melakukan pick-off atau deny pick terhadap hero-nya Marky. Tapi untuk posisi jungler, mereka kayaknya gak mau berkutat dengan adanya Baxia. Mereka juga tidak mau berkutat dengan permasalahan A-Boy. Dengan dua hero, utility-nya. Melepas kembali Rafaela dan juga Valentina. Dan Valentina masih menjadi prioritas untuk Geek Farm. Apa tuh? Mikkel, dimana Mikkel? Dimana tadi dia? Dimana Mikkel? Wow, walaupun dia tidak ada kali ini. Oh itu, itu, itu sana tuh. Tidak bisa mendukung tim idolanya. Terima kasih sportivitas yang didunjung tinggi di MPL Indonesia. Kita tahu semuanya bersahabat. Betul. Wow, Cloud sekarang yang akan diamankan oleh Geek. Pick preventive. Yang tujuannya adalah agar tidak diambil langsung oleh cewek juga di arah second pick-nya. Dan membuat kali ini perubahan akan terjadi mulai dari kubu Onik. Dengan pick yang ketiga yang masih sangat terbuka bebas. Ini akan menuju ke arah E-Retail dengan tujuan memenangkan match up di early game. Dan juga burst damage serta lifestill tinggi dengan khas Cloud di early game. Oke, dan kalau kita melihat Cloud dari Marky, kunci dari Geek.com. Ini justru malah membuat Geek.com terlihat cukup seram di tiga pick pertama mereka. Halo Kak, channel. Ini tadi yang. Fan Godain ada sampingnya, halo aja jadi. Tapi, ini Momo Chan, KB ingat gak aku bilang hero nyaman Marky? Mereka gak mau kehilangannya lagi bro. Iya, iya, makanya daripada nanti overthinking kayak Bruno-nya di band, lalu Cloud-nya di band, atau bahkan E-Retail-nya di band. Lebih baik langsung amankan aja, pick preventive. Dan sekarang dengan Cloud yang muncul, aku lebih merasa bahwa memang akan ada lebih banyak hero-hero pengganggu untuk Marky itu sendiri. Terislah kali ini masih terbuka, dan Boots bisa saja membawakan hal tersebut pada fase pick yang keempat. Tapi jangan pernah lupakan juga, masih ada Idid, yang kali ini terbuka dengan sangat bebasnya. Baloi bisa saja membawakan hal tersebut, agar Cloud dari Marky tidak terganggu dengan kehadiran dari Onward dan juga Arshender-nya. Dan Khalid bahkan ditutup begitu saja, apakah memang potensi dari Atherizla akan muncul? Gini, kalau ngomongin dari Khalid sama Luke yang ditutup, ini tandanya mereka tidak takut dengan crowd control. Tapi mereka lebih takut dengan burst damage. Mereka ingin menjaga pergerakan cewek untuk tidak di zoning out dengan damage. Tapi ingat. Dia lebih baik pakai purify kali ini nampak ya. Iya, tapi jangan lupakan juga masih di Yuzhong. Power yang begitu luar biasa, jump in menuju ke arah belakang, Black Dragon Form yang nanti akan mengganggui retail. Dan memicu purify mungkin. Bahkan sekarang tinggal diadu. Lu ambil Yuzhong, gue respon dengan ekspor. Atau jangan-jangan ekspornya yang bakal diamankan duluan. Atau mungkin. Agar teris lainnya tidak juga show up dari kuku Geek Farm. Jadi seakan-akan lagi-lagi Onyx akan memulai menjawab, mengadaptasi dari segi draft pick mereka. Supaya ketika Geek Farm mempersiapkan planning mereka. Ya, dia tunggu itu. Onyx udah punya jawabannya. Dia tunggu itu, dia tunggu respon. Rotasi dari Sans dan juga Keyboy akan lebih disupport dengan keadaan dari GORB. Tindakan preventif yang membuat Onyx tentunya mereka udah bisa memberikan jawaban mereka dari segi draft benefit-nya. Semenjak draft pick ini, seakan-akan Geek Farm ini gak dikasih kecil lah sama sekali. GORB yang mungkin akan membawa Onyx bisa memberikan satu draft terakhir yang cukup fleksibel. Dan mungkin menjadi satu draft yang akan membawa Onyx... Menuju ke arah Yuzhong gak mungkin dari Geek? Menuju ke arah pick yang lebih mengejutkan. Aku lebih suka dia X-Borg sih, jujur aja. X-Borg dengan lini belakang yang begitu banyak, tapi Pak Kito dan Ruby masih sama, hanya 80% dari Geek Farm. Oke, kalau mereka ngomongin seperti ini, ini akan respon yang cukup variatif sih Profesor KB. Karena melihat adanya Ruby di sana, mungkin Therese lebih sama jadi sebuah jawaban. Karena mereka akan membawa para pasukan dari sisi Onyx akan tertarik ke pasukan Geek Farm. Entah kenapa X-Borg pun bagus menurutku. Karena poking damage ke Akai juga sangat-sangat kuat nanti di depan. Tapi mereka agak cukup berbahaya di landing phase-nya. Nah, gitu dia. Rotasi adalah hal yang perlu diperhatikan juga bagi Onyx. Ketika ada satu X-B lane yang masih belum muncul. Yuzhong melawan Pak Kito. Agak sangat menarik sekali untuk memperhatikan matchup-nya. Tapi perlu diperhatikan juga belum ada cover yang begitu power untuk menyetelun di belakangnya. Sehingga Therese adalah yang paling aman. Menurut aku Therese udah paling aman sih. Jujur ya, kalau ngomongin Terisla ini karena mungkin jawabannya dia ngerespon dari Ruby-nya sih. Benar, benar. Mereka respon Ruby-nya. Mereka respon Ruby-nya dan mereka cukup peka dengan poke damage dari Marky sendiri. Dan jangan lupakan juga, dengan penalti zone hal ini yang akan mengganggu Marky. Agar blazing duetnya bisa terhentikan. Namun siapa sangka bahwa kali ini lagi-lagi kita harus melihat Pak Kito versus Terisla. Sehingga ini akan menjadi matchup X-B lane yang sangat-sangat mendebarkan. Wow, dengan dua approach yang sama. Di last pick dari Gifam membuktikan kalau mereka memang tidak gentar pesimpun game pertama. Harus jatuh ke tangan asam Raja Langit. Namun ingat mereka adalah The King Slayer. Mereka menemukan Arakiu. Mereka juga sempat menemukan VG Trun kemarin. So Onyx adalah PR terakhir mereka. Kembali lagi, gue masih benar-benar terpesona dengan seluruh produksi yang dimiliki oleh para kru MPL. Terima kasih banyak produksi di luar sana, tapi ini adalah game kedua. Mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Gik bisa balik dengan mental yang luar biasa. Atau bahkan Gik makin terperosok. So, MPL Grand Final bintang tepung tangannya. Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak Grand Final kita di Best of Seven Series. Gik Pham masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloi udah gak bakal ditahan lagi sama Kiboy. Malah Baloi yang akan lebih mengambil approach lebih agresif supaya Kiboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa danya retribution dari Gik Pham. Hal ini bener-bener membuat Gik Pham kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih melolos untuk saat ini. Konfusif Blush tadi dipegang oleh Gik Pham sebanyak dua pemain, Be. Ya, tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama agar bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboi kayaknya sudah mulai terdeteksi, ini dia rotasi cepat ala Gik Pham dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. Bahkan sekarang aku melihat Baloi dan juga Aboi ini udah mulai jalan secara bersama nih. Kalau kita melihat di game pertama mungkin Baloi sempat terpisah dengan Aboi. Tapi sekarang kayaknya duo mid Gik Pham ini bener-bener menunjukkan tarik mereka. Uh, untung saja tadi bukan Sans yang termakan tapi di balik sana Kiboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Karena kalau dengan posisi saat ini Kiboy harus recall dan dia harus set up di arah tartal mau mocat. Uh, untungnya dia gak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboi dan juga Baloi yang melakukan eksekusi ke arah cewek takutnya tidak ada backup. Malah Kiboy justru mengambil laka tersebut untuk menahan sedikit recallnya. Oke, agak berbeda untuk setup kali ini karena Nihal sudah melakukan setup terlebih dahulu. Dan bahkan Aboi memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia teamfight empat lawan empatnya. Oke, Lasar Mystic Gust dikeluarkan Aboi. Persquad bukan di tangan Aboi tapi Empress Ward dari Kairi. Membalaskan satu boboin yang didapatkan oleh para peskid dari Kickfarm Nihal. Dapat kaki Poy. Penalti shot is coming up. Aduh, retribusi terjadi. Dapatkan Kairi. Masih mempertahankan retribusi yang depan sana. Pauluska akan cepat dipaksa menggunakan flicker trigger. Disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamaskan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang. Ada baik yang flickering dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Kickfarm kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboi untuk mengeluarkan Mystic Gustnya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up. A pressure ward ke arah Aboi tadi, B. Dan targeting damage dari Luke. Mau gak mau harus ke Sans. Karena kalau Sansnya masih ada dalam teamfight. Geekfarm bakal kesulitan karena match damage yang begitu banyak. Kairi jadi gak ada yang pegangin. Heavy spin yang tadi sudah kita nantikan dari Niel pun tidak menjadi jawaban. A pressure support dari Kairi benar-benar on point. Dan memang hal itu yang dicari sama Onik. Oke, udah tidak ada flicker. Ini informasi yang sudah didapatkan. MMO Vendat-nya gagal. MMO Vendat yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari turret. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Dawn itu memang harus dilakukan. Tapi Niel, offside bersama dengan Luke. Aboi is coming up. Retribusnya disatukan. Masih ada heavy spin di belakang sana. Membuat seorang pull sekali ini terperangkap. Dan nampaknya Luke harus menjadi korban. Hukuman atas pergerakan Geekfarm mencuri. Harpo-poop dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onik. Ternyata masih menghantui Geekfarm. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya. Sehingga tidak menghitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia Caster versus Inggris Caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough. Kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar dua kali tershotdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari dart-nya. Oh, blessing to it from Marky. Tapi di sana CW masih bisa bertahan dan Marky yang halipasnya, Sam. Membunyai Kemi. Akhirnya akan terjadi dapakan Kiboy. Save the day. Berhasil teroutplay. Marky yang harus dapetin satu poin ke lantas CW. Tapi lihat di sana Kiboy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang Kiboy. Semahal itu Proflikernya. Semahal itu targeting-nya. Lagi-lagi Kiboy membuat play dengan hero-healer, tapi... Penalty it's done from both. Membuat Kyrie dengan retribution yang sangat baik. Mempertahankan Nel terdapat sana. Oh, saat tipe kembali. Last on a heavy crossbow. Raur. Dari CW memporah-porah dengan Gifan Backline. Mereka benar-benar dilungkukan. Dan seakan-akan Onik memiliki sebuah template permainan. Dengan ruby yang digunakan oleh sosok dari Baloisky. Cinderella sudah mulai kehilangan magic-nya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Geekfarm mereka pelan-pelan bisa diruntukkan oleh Onik, Profesor? Dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Geekfarm. Mereka tahu Marky sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di arah top lane. Tapi Luke join karya Turtle. Bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onik kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan tifat 5 lawan 4. Tapi kali ini CW. All Mysticas, I Am You, Burify Gaming. Masih mengelamakan CW. Blessing the Red for nothing. Tapi para pasukan dari Geekfarm mereka mencoba melakukan respon di arah top lane. Onik, ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa team fight. Karena kalau mereka memaksa team fight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka. Yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri. Dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan antara tahun yang kedua. Sehingga membuat Kyrie dengan mudahnya bisa mengamankan retribusi. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Balewski. Pick off yang mereka cari. Dan ini dia team fight yang akan dibaksa. Oke, lepas sana masih ada Keyboy. Dan tidak mungkin bisa bertahan Kak. Karena damage yang tidak terlalu cukup. Energy error set dari Kyrie. Terusnya mendapatkan Balewski bersama dengan heavy spin, Cewek. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nile terperaka. Masih ada sosok dari Cewek yang membangsa keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onik mereka tertumbang ke satu orang. Dan Aboi udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan. Dan para pasukan dari Onik tidak membiarkan sedikit pun chance. Untuk Aboi bisa pulang di sana. Luka is coming up. Double jam. Masih bisa dihindari. Lihat dikorongin begitu saja. Luka gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luka termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga Cewek. Ternyata membuat look tidak punya kesempatan yang besar Profesor. Ini satu-satunya kesempatan loh. Iya dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Red Revision ketiga perfect Tartal. Untuk Kyrie membuat Onik jadi lebih snowballing. 5000 gold difference di menit yang ketujuh. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Tartal dari Nile kali ini. Sudah mulai terjawab oleh Kyrie. Ini yang membuktikan bahwa Kyrie dengan Red Revision-nya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat Luke sudah mulai mainin landing jauhnya. Berarti teamfight dari Geekfarm ini akan terus-terusan 4-5. Tapi menurutku ini sudah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky tidak kemakan, Luke-nya ikut teamfight. Itu tidak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang karena Marky-nya sudah kemakan. Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini Cewe dan juga Kiboy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Jadi mereka menyiapkan asuransi ketika ada pick-off gaming. Dan di sana Erja, Roskam, Luke. Team Missy, nggak bisa dipeduk. Heavy spin, dapetin double stun. Tapi nampaknya tidak tahu berarti. Boat is coming. Menunjukkan di depan dan pressworth yang belum dapetin satu bobot skill. Tapi mereka diporong-porongan dekat. Dipaksa ada blazing weight from Marky. Gagak mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang Kyrie. Tapi nampaknya pada pasukan dari Onyx itu strong. Holy healing, save the day again. Holy healing dari Sunky Boy. Yang membuat Marky benar-benar sulit banget. Untuk menumbangkan pemain-main dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka Cewe langsung build karena Demon Hunter Sword? Wow. Dia sudah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana set up pick off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita. Bahwa 595 turtle dan 509 lords sudah tersecure. Selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9. Cewe akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa wind of nature. Dia punya flash of the assist. Dia punya holy healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya set upnya kalah. Makan hero-nya. Ini tipikal seperti baloi. Dan juga Niel bakal nangis. Ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momocan di early. Di pembukaan kita MPL playoff. Percaya. Karena wind of nature itu adalah self defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya. Dengan adanya G-Boy Momocan. Ya dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-main Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-main dari Geek Farm. Sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm. Jatuh ke tangan Onyx dan Luke. Ini bisa berbuat banyak, Bro. Meskipun begitu. Ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia. Ini dia gengking pick-off yang dipaksa. Oh my God, Boots. Bangun-bangun di pick-off. Happy Birthday all-in telah terjadi. Musti makan ditelan bulat-bulat Profesor dan juga Momocan. Menculik satu pemain gak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turut di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia. Push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu penggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Gak di clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyeberangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Benar banget. Empat pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. Empat lawan empat timpet di area bottom lane akan terjadi. Oke. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Kick Farm. Mereka udah stay in by dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekali pun apakah heavy spin. Menuju secara keep-by atau tidak. Tapi nampaknya terlalu upset. Nihil! Malah kali ini Nihil yang terpokit damage-nya. I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turret-nya. Tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok-sorang Shee. Iya. Tapi Kak Iri. Di sini tentunya lebih berfokus bagaimana. Uh, turret di area mid yang pecah, Luke. Tapi Luke, the best thing yang bisa dilakukan adalah cuma mendapatkan turret Momo-chan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya, gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari boot sebenarnya udah melakukan cutting di area atas. Sehingga Luke bisa diculik di area mid-nya. Dan Terisla dari boot sekarang justru yang akan memainkan landing jauh, Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari tiga landing-nya. Oh, Marky dia build karena correction sight. Kali ini wind of nature menurutku lebih bijak. Karena memang cewek ini damage-nya udah gak bisa dibendung. Berarti mau gak mau, Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kairi dan juga Keyboy. Atau boots bahkan. Dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti si Momo. Betul. Masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm. Karena mereka akan tertinggal dari segi levelnya. Dimana Marky udah level 12 tapi cewek unggul di level 15. Oke kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan satu point kill. Dan yang dicari adalah boots. Tapi boots punya covernya yang begitu banyak. Keyboy dan juga Kairi. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochat kali ini di tangan dari seorang Kairi. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif. Dan bahkan lihat seluruh push dibuka oleh pasukan Onyx. Untuk menghindari cewek yang tertake down secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek kepada pengain-main dari Onyx. Keyboy dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek. Mapnya begitu terang kecuali mungkin posisi dari look yang terlihat di posisi atas. Ini udah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 131 dari Geekvamp. Mereka berencana untuk melakukan split push. Dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk men-distract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya T-fightnya akan menjadi 4-5. Oke, tapi nampaknya di lepas sana. Mereka memaksa T-fight kembali. Menuju ke arah sarah balis. Kayaknya dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras tembakan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB. Akan ditelan dan benar-benar dihumpaskan ke dalam laut. Sangat lezat. Tapi dibalik itu semua. Dengan adanya satu buah best turret yang terang top lane. Itu membuat space yang sangat mahal untuk Geekvamp. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Dan pasangan pinasi sound. Cut lane terapakah blaster dan pemarkin. Apakah tidak berhasil. Luke mencapai teman-temankan cewek dan shut down. Akhirnya terjadi. Tapi Nyle dipanggung mundur ke arah belakang dan bakal coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution. Perang kickvamp. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nyle yang gak kuat menang semua damage yang diberikan Onyx. Tapi pertukarannya jadi gak adil. Karena Nyle harus tumbang. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Geekvamp Profesor. Dan ini dia pemegang retribution yang bertanggung jawab. Untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan. Karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja disini sangat-sangat under dari Nyle itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blade Armor. Gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kyrie. Dia build ke arah Guardian Helmet. Agar dari segi regen HP. Dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan tim Void kali ini akan menunggu cewek datang ke area lima lagi banyak. Tapi nampaknya tanpa adanya cewek. Mereka juga berhasil. Mereka mencoba poin kill. Tidak ada inisiatri garis tepat. Best turret masih dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx. Mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim. Mereka nampaknya tahu split pusat akan cepat terjadi. Dari bottom lane. Cewek akan mengejar karena look damage yang terlalu sakit. Dan nampak ke look kali ini. Mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat guntingan belum terjadi. Tapi look yang sudah takedown. Walaupun dengan metode gunting tadi. Udah mempersiapkan dua back. Untuk kickfarm tidak bisa pulang ke dalam basenya. Dimana Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek. Ternyata membuktikan bahwa look mampu untuk ditumbangkan dengan cukup muda. Tapi Windtalker baru aja selesai. Untuk cewek Profesor. Iya ini untuk mengejar looknya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek typhoon. Yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya. Bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia. Team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Membuat para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil mendapatkan best player di area bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari kickfarm yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih. Nama damage-nya aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh Profesor. Ingat Geekfarm. Mereka punya close. Mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari look ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk speed push-nya. Mengingat tidak ada dua turut test dari sisi Geekfarm. Dan Lord Advantage dengan 3.100. Time off and that red flagger. Game Boy masih selamat dibalikan kembali speed-nya. Karena mereka kehilangan Galaus Geek. Karena pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nihil. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy healing no counter untuk kali ini. Kyrie mendapatkan aboy. Disambut dengan sosok boost. Penjol pahala dari aboy. Penalti zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja dari Koli Crystal. Tapi seperti Onyx. Onyx mencoba untuk memborak-borak dan pasukan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa divide. Riko kembali terjadi. Markei. Rasul menyelesaikan clear minute. Sangat cepat tapi ternyata Markei disana hanya by time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx tidak menyelesaikan game ini. Tapi dibalik sana. Poleski. Dengan ada kontrol. Luka clear minute kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar. Membuat Luka bakal coba by time. Dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini. Tapi mereka masih ada guntingan yang udah disiapkan Onyx. Luka. Aboy. Kali ini tidak bisa merespon dan tidak ada sosok apapun. Hanya by time. Dan Luka tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting. Mereka biarkan. Biar Luka selanjutnya akan bisa berada di next wave. Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luka. Ini benar-benar membuat Gifang punya nafas yang setidaknya sekarang. Mungkin mereka gak bisa melakukan kontesnya Pro. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo Chan. Memang by time terjadi. Mungkin nafas tambahan. Tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah. Ketika nafas ini mereka dapatkan Lordnya. Dan mereka masuk perangkap. Kedalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda. Kalau Gifang yang dalam posisi terperangkap Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Gifang yang winning conditionnya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud. Ada Pak Kito. Bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. Empat poin kill dari Gifang. 10.000 gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi sedangnya ini menjadi lima lawan lima. Ya. Mereka kembali lagi. Lima lawan lima. Kewi tidak terperangkap. Apoi masih ada fligger. Mystic gas. Flecking dari Apoi. Berhasil membaik time sedikit. Tapi dengan ada immortality. Baliski masih terlalu kuat. Push penalty zone-nya tidak mendapatkan Marque. Di belakang sana. Karena damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Kamu ternyata sang landak. Tidak ingin disetir begitu saja. 2-0. Diamankan. Tapi Profesor KB. Momocan balik lagi. Ini bukan pertama kalinya. Gifang berada di dalam underpoint. Atau undercondition. Mereka tidak usah khawatir. Tapi masalah ini membuktikan bahwa Onyx dengan hero healernya. Tidak cuma initiator-nya. Kita tidak melihat Kupra. Kita tidak melihat Chow. Dari Keyboy. Ini Rafaela. Yang menandakan bahwa teamfight mereka makin lebih solid play. Tapi satu hal yang paling penting juga dari teamfight tadi. Cewek yang mencuri perhatian ku. Demon Hunter Sword yang dibuild searli mungkin. Lalu ditambah dengan immortality yang tiba-tiba didapatkan ketika melihat adanya Apoi dan lukis.